5 pejabat pimpinan tinggi pertama setara Eselon 2B, pejabat administrator 25 orang, dan pejabat pengawas 57 orang di lingkungan pemerintah Kabupaten Landak, dilantik Bupati Karolin Jumat kemarin. Pelantikan ini merupakan bagian dari proses penyesuaian kebutuhan personil yang telah terjadi kekosongan jabatan, serta dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil seleksi jabatan tinggi dari Komisi Aparatur Sipil Negara. Menurut Karolin, jabatan hanyalah sebuah amanah atau kepercayaan yang harus memiliki tanggung jawab. Karena itu, kepada pejabat pimpinan tinggi Pratama yang baru dilantik, Karol pun berpesan agar mereka saling berkoordinasi dan komunikasi yang baik guna menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Kondisi kita di Komisi Aparatur Sipil Negara juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Regulasi ini sebetulnya tidak cepat. Ada yang namanya PKM, di bidang kandalan-kandalan pusing, ada yang namanya kontrol-kandalitas, dan sebagainya. Oleh karena itu, Aparatur Sipil Negara yang diganti, serta berkandang tubuh yang tidak dilantik pun, saya kata tetap memiliki kewaspadaan dan mau serta mampu mengikuti berbagai perubahan yang terjadi. Dan bagi Aparatur Sipil Negara, menurutkan daerah kandalan-kandalan tetap bertugas pelayani masyarakat sebaik mungkin, menyiapkan kewajiban yang digantang yang sesuai dengan kondisi pandangan kewajiban 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 ini. Kemudian yang dia kodohnya, menantangkan kewajiban untuk membelajari kewajiban. Lima orang pejabat tinggi Pratama yang dilantik berdasarkan hasil rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara. Di antaranya adalah, Heri Adiwijaya sebagai Inspektur Kabupaten Landak. Kepala Dinas Perhubungan dijabat oleh Gusti Agus Kurniawan. Kepala Dinas Perkebunan dijabat oleh Julianus Edo Natalaga. Kepala Dinas Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah Perindustrian dan Perdagangan dijabat oleh Rosali Elisabeth. Dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Landak dijabat oleh Samsul Bahri. Dari Landak, Deki memberi tekan.